mobil yang paling jarang jajan ya ya setuju karena nggak ada fiturnya mau dijajanin apa mau benerin apa ya kan kaki kuat mau diajak petualang gua silahkan nggak ada immobilizer mobil 2019 sudah canggih ya sekali isi full tank berapa sekali kalau ngomongin full tank rata-rata sekitar 600 sampai 670-an lah jadi kalau kayak kita keluar kota contoh nih Cipu Larang ya tanjakan-tanjakan berapa kali kita touring bareng kan ditanjakan diesel kan lu nggak bisa lihat asap gua doang kan oke kalau di dalam kota Jabodetabek bensin lah diesel nggak kepake bro diesel nggak ada gunanya disini hai Sobi selamat datang kembali di channel YouTube kami Trends Auto kenapa hostnya dua-duanya biasanya ada bintang tamunya kita ya ya kita bintang tamu kita bintang tamunya dan kita hostnya karena kita nih lagi mau berbagi ke Sobi bagaimana sih pengalaman kita memiliki Innova Iya atau bahasa kerennya owning experience Innova versi kita ya Iya karena ya memang Trends Auto ini punyanya Innova Innova diesel Innova bensin kameramen juga Innova diesel betul kenapa kita bertiga Innova emang kita di endorse enggak sih enggak enggak kenapa reviewer otomotif pilihnya Innova nah kita mau cerita Oke siapa dulu nih jadi yang jawab pertanyaannya sama ya ya udah satu kali game shoot aja yang menang yang kalah yang menang yang menang dulu kok jadi gue yang mikir duluan oke oke kenapa gua milih Innova dulu ya jadi cerita sedikit dulu tuh sebelum Innova gua tuh pakenya mobil keluarga karena basicnya gua adalah family man sayang keluarga ya sayang keluarga ya dulu tuh pakenya Veloz yang 1300 jadi pengen punya mobil yang muatnya banyak pengen yang mewah tapi duitnya terbatas lah jadi Veloznya 1 ke 3 oh bukan 1500 karena nggak mau dibilang Avan saja Oh gitu pengen Veloz padahal Veloz juga udah mobil keluarga kenapa lu tiba-tiba naik nah jadi dulu tuh memang Veloz puas enggak sih puas lah ya cukup happy juga selama pakai Veloz berjasa juga dalam hidup saya itu berapa tahun berapa tahun lima tahun lima tahun pakai Veloz upgrade ke sini ya kayak pemilu ya biasa ganti presiden ini ganti mobil nah jadi dulu dengan Veloz udah puas jadi keinginan untuk dapat mobil kapasitas besar ada di sana ini ada di sana gitu kan tapi ganti ke mobil yang sebenarnya tuh lebih besar jadi dulu tuh pengen dapat yang besarnya tetap ada tapi karena bertambahnya umur gua nih ya jadi kemarin tuh udah mulai keras agak pegel-pegel kalau pakai Veloz jarak jauh tuh kayak agak pegel jadi mulai agak rewel nih kalau dipakainya keluar kota gitu ya kalau nyetir kayak empat lima jam tuh kayak aduh gitu nah ini jadi mulai mikir pengennya yang nyaman gitu yang nyaman tuh pengennya tadinya kayak ex-wife tapi enggak ada duitnya turun lah kejauhan jadi kita naik dua tingkat lah tadinya kalau satu tingkat kan ada tuh tapi versinya lebih keras suspensinya Oke kita ras akhirnya pilih Innova gitu karena waktu itu mikirnya dari semua temen-temen yang diajak ngobrol nyamannya katanya ini dapet nih dapet kenyamanan dapet kapasitas gedenya yes bener pasti secara mesin lebih bertenaga pastinya dibandingkan dengan Veloz oh iya nah jadi tiga hal itu tuh itu yang terpenuhi ya penuhi pengen nyamannya juga dapet kapasitas besarnya sama kalau kamu boleh tanya nih dari Veloz lu mau upgrade ke ada ada opsi lain enggak sih selain Innova tadinya lu lirik-lirik ngasih atau memang Oh udah pasti ini tadinya opsinya hanya dua wuih cuman dulu udah final opsi yang pertama mobil yang akhirnya jadi jodoh saya yang kedua tuh Fortuner kakaknya ya kakaknya kenapa pilih ini apakah karena Innova lebih nyaman bukan karena duit saya cukup yang buat ini duitnya lebih nyaman kesini iya duitnya lebih nyaman kesini karena Sobby kalau beli mobil juga harus menyisirkan kantong harus nyaman juga jangan sampai mobilnya keren enggak bisa tidur tiap malem iya karena perawatan dan apa tuh semuanya mengikuti ya itu beda iya karena dari Veloz ya Sobby juga tahu lah ya perawatannya kira-kira berapa naik ke Innova itu tuh udah naik dua tingkat sebenarnya berarti kan ada budget spain yang harus dihaapkan lebih besar nah kalau ke Fortuner naik lagi saya takut ya itu versi gua kalau lu kenapa nih pilih Innova juga oke sebenernya gua kan beli Innova itu Innova second Innova bensin second kenapa Innova bensin harus second karena Innova bensin second tuh harganya udah ngedrop bre oke kalau beli dessert bener beli baru karena harganya nahan coba lihat di pasaran beli segini paling turunnya dikit malah mungkin naik udah gitu ketolong harganya makin naik yang balunya investasi jadinya kalau beli di si bensin zaman dulu ya Innova bensin tuh wah ngedrop banget mantep banget harganya bre ramah lebih lama lagi ya di kantong iya tampilan udah keren nyaman udah pasti ya setuju lega udah pasti udah ngedalawan itu harganya waduh lebih enak lagi bre lebih terjangkau lagi ya sebagai gambaran aja ya kalau lu beli Innova tahun 2016 jaman waktu gua beli itu 220 jutaan aja udah dapet nah itu yang tahun 2016 ya kalau yang ini 2019 dulu tuh 265 juta murah banget mudah banget ya tampilannya tapi udah jadi Ventura kan lu ya iya ini kan dimodif modif ya kayaknya modifnya gede nih kalau mau nonton bisa nonton video kita ada itu modif dari G ke Ventura itu abisnya berapa yes kira-kira sekarang nih sama kan nambah-nambah lagi nih audio nambah lampu mungkin 130 jutaan lah sama pasang jadi tadinya standar G tambah 130 juta jadinya begini ya keren banget kenapa sih dulu lu nggak beli Ventura sekalian gitu loh karena kalau modif itu ada perasaan yang lebih nikmat gitu pecinta mau dipuaskan ya iya lu tahu kan jalan-jalan misalnya ke MGK atau kemana deh sebut deh tempat modif kayak puas gitu ya belanja ini belanja ini pasang-pasang itu puas gue juga ngeliatnya keren banget sih sepintas udah nggak kelihatan G tapi gua gini aja bukan karena gua sederhana tapi memang karena duitnya nggak ada kayak gitu juga 100 juta tuh dapet mobil bre nah selain dari harganya yang udah terjangkau banget ya memang dulu kan sebelumnya gua dari si RV yang 2013 ya ya generasi 4 prestis ya prestis heran pindah ke Nova ada yang bilang ya mungkin mirip-mirip ada yang bilang mungkin turun juga karena si RV lebih prestis gis ya iya apalagi yang prestis udah prestis lebih prestis tapi tapi kenapa tuh kalo ngelewatin polisi tidur gitu ya bunyi-bunyi gitu geletak-geletak-geletak-geletak-geletak gitu ya kalo ini kakinya ya ampun kuat banget gelet-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-geletak-gelet 60 km per jam, kalau ini, santai bro, enak banget ini, jadi puas ya beli Innova ya, pokoknya puas, beli Innova puas banget, kurang ya, kekurangannya ya, oke gantian dong, tadi gue udah suruh mikir duluan, ini lo mikir duluan, boleh boleh, ceritain, yang paling kurang ya, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya belinya baru, harga, kalau barunya ya, ini kan bensin, g-bensin, sekarang harganya 389 juta, hampir 390 juta tuh ya, itu harga 1 Juli 2022 ya, yang dieselnya 418 juta, haa, banget sekali, mobil 400 jutaan, fiturnya, aduh ilah, ampun, kenapa aduh ilah, kurang banget bre, bahkan dibandingin LCG sih nih, adiknya nih, yang paling muda, Agia, fiturnya jauh bre, Agia nyalain mesinnya gimana sih? dipencet, kalau ini, diputer, ya masih nyala kan mesinnya, AC-nya juga, kalau Agia, dipencet, ini, diputer, haa, ampun, banyak, 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 kalau mau ngomongin kekurangannya, mungkin secara fitur, itu luar biasa banyak, kalau misalnya mau yang lengkap banget, jadi harus Venturer ya? iya, naik dong, jangan gitu, iya, jadi terlalu mahal, terlalu mahal, harga udah gak kayak kijang, iya, udah gak kayak kijang, mungkin, jadi beda tipis sama Fortuner kan? iya, gimana sih? oke, yang kedua nih ya, yang gua kurang puas juga, gak ada immobilizer, mobil 2019 sudah canggih, gak ada, aduh, gawat banget tuh, kunci masih cetak-cetak gitu kan, udah gitu, gak ada stability control, sedih banget ya, dibanding mobil-mobil jaman now yang udah pada canggih-canggih iya, ketiga nih, yang paling-paling dah, ini mesinnya anak tiri banget, kenapa Sam? dari 2005, dari Innova Dono tuh, kagak diganti mesinnya, kodenya 1TR, haa, cuman ditambahin 2 VVTi doang biar lebih, irit-irit ya, ya itu ada perubahan dikit dong, irit-dikit, iya, aduh, tapi mesinnya begini-begini aja, ini di ke A sih, berubah, berubah, ya pokoknya kalau dari gue sih itu doang, yang gue rasain, itu kurang, itu dari lu ya, kira-kira lu apa? kalau dari gue, secara garis besar mirip-mirip, tapi yang paling dirasain, karena ini kan tipe G nih ya, yang paling membuat hati ternyuh itu adalah, interior, interior, hududuh, mobil 400 jutaan lah ya, bisa dibilang ini kan, interiornya, pertama nih ya, ini G ya ngomongnya, balik lagi ya, AC-nya, masih cetrek-cetrek kompor, 400 juta loh ya, terus setir, polos aja, ya, cuma dikasih audio steering switch doang, eh lumayan lah kiri ya, lumayan lah, jadi jempol kiri gerak, jempol kanan, nganggur, terus kursinya itu loh, aduh gitu, iya memang sih, kalau mau bagus, Venturer ya, V aja belum dikasih kulit, apalagi G, masih loreng-loreng macar, motifnya tuh, aduh ini motifnya yang V loreng-loreng, yang ini kotak-kotak, apalah itu nggak jelas lah ya, tapi punya lu masih mending bre, ini masih rada gelap, kalau yang angkatan lu ini, waduh, kayak batak marah, merah batak, jadi interior, iya sama lah, kursi begitu, door trim, untung tuh, senderan tangan warnanya udah lebih gelap, yang dulu lebih terang ya, iya, gampang kotor tuh, blue-drew, waduh, iya, itu cepet banget kotor, itu di interiornya, Sam, nah, ada lagi, ada lagi, ada lagi, yang kedua, ini nih, bagian depan nih ya, lampu, aduh, tolong deh, please, Toyota, kenapa, kenapa, yang G ya, terutama yang G ya, lampunya tuh, ya oke lah, kalau masih mau dikasih halogen, oke, karena varian terendah, oke, fine, no problem, tapi, please dong, kasih lampu yang terangan dikit, sobi-sobi, pemilik Innova G, yang Ribbon, keluhannya pasti sama, lampunya nggak terang, ini lampu apa lilin? Lampu, itu gue udah diganti, gue lupa waktu itu, bener-bener, jadi gara-gara lampunya kuning, dan tidak terang, jadi kita tuh harus luar budget lagi, lebih, buat ganti lampu, jadi lebih terang, wih, udah diganti LED loh, oh iya, LED, jadi supaya lebih terang, fog lampnya juga sama, fog lamp tuh kalau dinyalain ya, malem ya, dari dalam tuh kayak nggak kelihatan, fog lamp dulu nyalam, apalagi kalau ganti kaca film tambah gelap ya, ganti kaca film, makin-makin, makin-makin, dipikir tuh fog lampnya mati, ternyata nyala, ya secara overall dari Innova G, yang paling gue rasain tuh yang nggak gue suka, ya itu sih, lampu belakang mah udah pasti lah ya, semua boh lamp, komplit, sempurna, boh lamp, nggak ada tuh LED-an tuh ya, mungkin di Toyota, yang generasi sekarang nih, tinggal ini sama kalian doang yang lampunya masih begitu, nah, sisanya udah keren ya, iya sih udah keren, please lah gitu, kalau mau ngasih halogen, terangan dikit kek, gitu, ya itu yang gue rasain, Sobi nih, kalau punya perasaan atau unek-unek yang sama, silahkan komen di kolom komen ya, berbagi, rasanya memiliki Innova tuh gimana, terutama para pemilik G, yang lampunya kurang niat, tolong siapa tau Toyota denger ya, gitu, jangan kami disomasi, tolong diperbaiki, gitu loh. Nah, ini dia, pertanyaan paling penting dan paling krusial di momen ini ya, kenapa gue pilih Innova Bensir? Ya sebenarnya dari Innova-nya aja ya, mobil yang paling jarang jajan ya, ya setuju, karena nggak ada fiturnya, mau dijajanin apa, mau benerin apa, ya kan? Kaki kuat, mau diajak petualang, wah silahkan, hajur-hajar aja, kaki mah kuat, aman lah, pokoknya jarang jajan, kecuali jajannya mau dip. Nah, kalau gue pilih Innova Bensir, paling pertama itu karena faktor ekonomisnya, Nick. Hmm, ekonomis. Baik baru, maupun second, jauh lebih ekonomis. Harganya? Iya, harganya. Oke. Jadi kalau misalnya barunya kan memang lebih turun, lebih murah lah ya. Kalau second-nya, dia tuh harganya kan jelok banget. Kalau misalnya diesel kan agak nahan tuh. Kalau bensin tuh turun banget, jadi pas lagi udah turun-turunnya, beli yang bagus harganya. Jadi kalau yang beli second tuh gitu ya? Iya. Beli baru, diesel. Beli second, bensin. Yang kedua nih, BBM-nya. Kenapa lagi? Kan sekarang BBM naik terus, Bre. Udah kayak roket tuh ke atas terus kan. Berat ya? Iya, Pertalix berat ya. Kita Pertalight, karena mesin ini teknologinya, teknologi jadul. Minum Pertalight, nggak ngelitik sama sekali. Wih, di. 7.650 aja. Emang kalau isi full tank berapa? Sekitar 360 ribu tuh ya. Udah full tank ya? Itu dari indikator nyala. Oke. Mantap banget. Jadi, ya enak lah di kantong, lumayan gitu. Emang konsumsi bahan-bahannya satu banding berapa ini dia? Kalau di perkotaan ya, lagi ya kayak gini nih, nggak terlalu rame. 110, 111 tuh dapet. 110, 111. Tapi kalau lagi macet-macet ya, 119 lah. Udah lah, 119 aja, akuin aja. Tapi kalau keluar kota, bisa sampai 114. Wow, oke ya. Mantep kan? Mantep lah itu. Mantep banget. Yang ketiga, masih di sektor yang ekonomisnya juga. Apa lagi? Pajak break. Pajak tahunan. Iya. Memang berapa? Ini plat F ya, Bogor ya. Bogor itu cuma 4,8 juta setahunnya. Wah, mantep kan? Ilit ya. Kalau misalnya, ini kan sekitar 7 jutaan ya. Kalau diesel, padahal sama-sama G ya, 7 juta. Tapi kalau bensin, kalau Jakarta mungkin 5 jutaan lah. Iya, karena lebih mahal dikit lah Jakarta ya. Tapi tetap ekonomis, bre. Setahunnya. Lumayan kan? Nah, poin plus. Itu dari gue, gimana kalau deh? Halo, gue pilih diesel. Pertama udah pasti, kita mau ngejar performanya. Nah, mobil kapasitas besar. Muatan banyak, kadang bawa barang banyak. Perlu tenaga yang harus bisa men-support mobilnya loh. Jangan sampai jadi kayak yang boyo gitu loh. Badan gede diisi full. Wah, ngapain? Diesel tuh pilihan. Tenaganya oke, torsinya juga oke. Jadi kalau kayak kita keluar kota, contoh nih. Cipu Larang ya. Tanjakan-tanjakan, berapa kali kita touring bareng kan? Wih, ditanyakan. Diesel kan? Itu nggak bisa lihat asep gue doang kan? Diesel. Jadi performanya itu loh. Gue udah mikir, ya memang diperlukan tenaga yang gede untuk kapasitas yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua nih ya. Eh, sorry. Bahkan performanya itu, itu dua kali lipat kan? Oh iya, itu. Emang nih, mesin anak tiri nih. Heran gue. Iya, tadi di Fuji. Sekarang, lihat yang lebih wahai. Udah membuat tetangga lebih hijau. Oke lah. Yang kedua. Yang kedua apa? Nah, harga secondnya nih. Kalau suatu saat mau dijual nanti, ini jauh lebih pertahan. Nah, ini kebiasaan rakyat Indonesia. Belum beli mobil baru, udah mikir harga sepenuhnya. Udah mikir di jualnya, bener juga. Bener-bener, bener-bener. Itu kalau mendang-mending berapa banyak. Ini beli 2021. Dibandingin harga barunya sekarang 2022 nih. Ini kalau gue jual secondnya, untung. Dapet cuan. Jadi untung bukan beli emas ya. Iya, nggak perlu emas. Beli nomor diesel. Untung ya. Nah, jadi yaudah dua itulah yang paling wow buat gue. Nah, tapi gue pengen tanya. Nah, konsumsi BBM-nya itu gimana kalau diesel? Nah, tadi lo 1.9 dalam kota ya? Udah lah, kasih tau aja. Ini mau dalam kota, luar kota, kita bikin everlasting saja nih ya. Rata-rata itu masih dapat di 1.12. Kalau luar kota itu masih bisa lebih dari itu, Sam. Wah, 1.12 loh. Tapi, lu pakenya apa sih BBM-nya? Ini Pertadex. Pertaminadex. Loh, kenapa ketawa? Berapa bre? 1 liternya berapa sekarang? 1 liternya tuh, Sobby bisa ceknya 13.700. 1 liternya ya? Hampir dua lipat berarti ya? Hampir dua lipat. Jadi sekali isi full tank berapa? Sekali. Kalau ngomongin full tank, rata-rata sekitar 600 sampai 670-an lah. Tergantung sampai seberapa habis. Tapi sekitar 600-an lah. Tapi masih cukup oke. Karena jaraknya masih dapat 1.12 average-nya lah. Diesel! Bensin! Bensin lah, Breed. Diesel lah! Dengan segala positif yang tadi gue jelasin, masa? Ya, bensin lah! Tadi lu pun ngakuin, di tol lu di asepin kan? Memang bener, dua kali lipat. Yes! Tapi kan ada peraturan baru. Nggak boleh lebih dari 100 km per jam. Nggak boleh lebih dari 80 km per jam. Mau dipakai kemana, Breed? Breed, nih. Kalau di tanjakan-tanjakan, kita nggak perlu lari-lari ngebut-ngebut. Di tol gitu, nanjak. Atau kalau kita ke daerah Lembang, Bandung gitu. Atau Ciater, Subang. Memang nggak ngebut, tapi nanjaknya tuh mantap. Iya, benar. Ini ngos-ngoshan. Ibaratnya tuh kalau orang bilang, haa, haa. Tapi gini. Ini kita di mana? Jabodetabek. Yes! Mana yang nanjak kamar turunnya? Nggak banyak, Breed. Oke, seberapa sering kita keluar kota. Tapi di tol atau di jalanan, nggak perlu ngebut berapa. Kita juga perlu manuver untuk mendahului kendaraan yang lebih pelan. Manuvernya tuh cepat. Di sini juga ada power mode. Masih cepat. Bisa lah. Ya, power mode itu ada apalagi sini. Di sana spot mode, di sini sleep mode. Jauh. Nah, diesel lebih. Nggak, bensin tetap. Karena lebih ekonomis pokoknya. Nah, ini 1 liternya bisa sampai 12, lebih sampai 14. Intinya, kalau di dalam kota, Jabodetabek. Bensin lah, diesel nggak kepake, Bro. Diesel nggak ada gunanya di sini. Nih, Sobi. Satu hal yang pasti ya. Beli Innova, kok bensin? Lemah. Kata siapa lemah? Bisa. Udah, pokoknya gini deh. Kalau misalnya kita bahas ini bisa sampai malam. Nggak ada beresnya. Udah soalnya juga sih. Peningan Sobi yang tentuin. Tim Innova bensin, langsung komen di bawah ini. Pilih bensin. Oke, buat tim Innova diesel, komen sebanyak-banyaknya. Kita tunjukin bahwa Innova itu memang diesel. Bukan bensin. Nah, pokoknya kita lihat. Nanti kita lihat ya. Siapa yang menang lu atau gue. Pokoknya, di sini hakimnya adalah Sobi. Sobi. Fettigzen adalah hakimnya ya. Yang menentukan lebih worth it mana? Innova bensin atau diesel? Nah, dari kita. Owning experience-nya, kan kita udah sampein juga. Intinya, Innova ini walaupun dengan segala pro dan kontranya. Kita tetap pilih. Karena memang lebih banyak pronya ya. Iya, lebih banyak pronya. Lebih banyak keuntungannya lah. Kita tetap suka lah sama Innova ya. Kita suka. Kita, trans auto itu Innova family. Nunggu di endorse. Iya, Toyota. Toyota, Toyota deget kan. Oke, berarti sampai sini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.